Aku takut, aku takut, Tuhan ampunilah aku, aku takut agar segala dosa-dosaku, aku takut. Aku takut, aku takut, aku takut. Aku takut, aku takut. Terima kasih kerana menonton! Susu ilham mengandungi pelbagai nutrisi penting dari bahan-bahan yang terpilih seperti badam, kurma, kismis dan ginko berloba. Susu ilham, susu orang pandai-pandai! Gejala penularan berita palsu dewasa ini merupakan isu sejagat yang dihadapi oleh pelbagai negara yang mana ianya memerlukan usaha secara bersama untuk dibendung. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, MCMC telah mengambil langkah proaktif dengan melancarkan portal sepenangnya.my, sebuah pesat sehenti bagi orang ramai menyemak dan melapor berita tidak ditentu sahkan yang diterima secara dalam talian melalui platform media sosial, perkhidmatan, mesej segera, blog, laman sesawang dan lain-lain khususnya berita-berita yang membabitkan kepentingan awam dan negara. Sebenarnya .my adalah jalinan usaha pihak MCMC bersama Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan agensi-agensi lain dalam membendung gejala penularan berita palsu dalam talian. Sekaligus membolehkan sesuatu berita itu ditentu sahkan berdasarkan maklumat daripada saluran-saluran resmi dan berkredibiliti. Layari sebenarnya .my untuk kepastian. Tidak pasti. Jangan kongsi. Hashtag sebenarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Selamat dan salam ke atas junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian. Ahlan wa sallam wa marhaban bikum untuk anda yang terus setia mendengarkan IKIMA FM. Terima kasih kepada anda semua dan waktu ini bersama saya Syafiq Saleh dalam desainasi IKIMA FM. Seperti biasa, setiap hari selasa jam 5.15 minit petang kita akan bersama dalam satu rancangan bual bicara bersama-sama dengan sahibu samaha Datuk Dr. Zikifli Muhammad Al-Bakri dalam rancangan Bayan Linas. Untuk itu, kita ingin mengalukan kehadiran sahibu samaha Datuk Dr. Zikifli Muhammad Al-Bakri yang kembali ke konti IKIMA FM pada minggu ini. Assalamualaikum sahibu samaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat kita, seribu samaha? Sihat, Syafiq sihat. Alhamdulillah, sihat. Baiklah, rakan-rakan pendengar sekalian. Pada petang ini, kita akan bersama-sama membincangkan satu topik yang berkait rapat dengan kehidupan kita iaitu Israq, Mi'raj dan Salat. Sebab apa Israq dan Mi'raj ini merupakan satu peristiwa agung yang melibatkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW untuk menerima seruan solat daripada Allah SWT untuk disampaikan kepada semua kaum Muslimin dan juga Musliman. InsyaAllah, sebagai mukadimahnya, kita ingin bersama-sama dengan sayibu samaha Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Silakan, sayibu samaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba. Yang saya kasihi, DJ Syafiq. Seterusnya, sidan pendengar Radio Aikim. Yang saya kasihi, Alhamdulillah. Pada petang yang mulia ini, sekali lagi kita dapat bersiaran dalam tajuk Bayan Lin Nas. Khususnya berkenaan dengan Israq dan Me'raj. Dengan solat itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa solat yang menjadi tiang kepada agama telah difardukan mengikut riwayat yang masyur pada malam Israq dan Me'raj. Itulah anugerah yang paling besar yang dikurniakan Allah kepada Nabi SAW. Dan uniknya, bila kita baca dalam Israq dan Me'raj, sama ada mana-mana kitab pun, kita tak boleh tinggalkan berkenaan dengan isu solat ini. Dan apabila Rasulullah SAW diisraqkan, maka bermulanya dengan Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Ada riwayat menyatakan dalam perjalanan juga sebahagiannya Rasulullah SAW solat. Maknanya, itulah hebatnya. Dan Nabi mengimani, mengimami solat untuk para-para Nabi. Begitu juga disebut bagaimana Rasulullah SAW tak lekan daripada solat. Atas asas inilah, bila kita tengok hubungan Israq dan Me'raj dengan solat cukup-cukup ampuh. Dan apabila Rasulullah SAW telah di Me'rajkan, dengan matlamat semuanya Israq dan Me'raj ini ialah, Li nuriyahu min ayatina. Supaya kami perlihatkan kepadanya, yakni kepada Rasulullah SAW, daripada sebahagian tanda-tanda kekuasaan kami. Maka Allah tunjukkan kepada Baginda SAW beberapa keistimewaan, beberapa tanda kekuasaan, beberapa tanda kehebatan Allah. Dan diakhiri dengan pertemuan Allah dan Rasulnya SAW, akhirnya ditaklifkan solat. Justru, pada petang yang mulia ini, kita nak bincang tentang solat. Solat ini, bila kita tengok, pertama sekali dia diterima daripada Allah secara direct. Diterima di tempat yang paling tinggi dengan cara menghadap Allah. Maka berbeza dengan mana-mana ibadat yang lain, terimaannya melalui wasitah atau perantara Jibril, terimaannya di bumi, tapi berlainan dengan solat ini, penerimaannya langsung dan direct daripada Allah SWT kepada Nabi SAW. Dan inilah yang uniknya. Keduanya, kalau kita tengok, bila mana Allah taklifkan solat, maka Allah taklifkan kepada kita solat dengan satu jumlah yang Allah sahaja mengetahuinya. Kenapa ditaklifkan seperti itu, sebanyak lima puluh solat. Sehinggalah riwayat menunjukkan Nabi bertemu dengan Nabi Allah Musa, akhirnya diminta untuk dikurang, selepas itu jadilah lima. Walaupun berulang kali, tapi Allah tetap membagi pahala seperti mana lima puluh. Artinya, buat sikit, tapi dapat tetap banyak. Itulah hebatnya solat ini. Ketiganya, solat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita tengok, bila Allah SWT taklifkan solat, bermakna ia adalah secara langsung kita berbicara dan kita bercakap dengan Tuhan. Dan inilah yang disebut dalam riwayat yang menyatakan oleh para ulamak yang menyatakan bahawa siapa yang mahu Allah bercakap, berkata-kata dengannya, maka bacalah Al-Quran. Kerana Al-Quran itu kalam Allah. Dan sesiapa yang mahu berbicara dengan Tuhan, maka solatlah. Dengan sebab itu, para ulamak seperti Ibn Atai Lahi Sakandari Rahimahullah melalui kitabnya Al-Hikam menyebut tentang solat ini dengan menyatakan bahawa as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu merupakan mi'raj orang yang beriman. Disebut sebagai as-salatu mahalul munajat. Salat itu tempat seseorang mengadu kepada Tuhan. disebut sebagai as-salatu tuhratul lil'qulub. Salat itu sebagai pembersih untuk hati-hati. Salat itu disebut sebagai miftahun lil'qulub. Sebagai kunci kepada yang ghaib-ghaib. Maknanya, peranan salat itu cukup besar. dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebut dalam Al-Quranun Karim ayat-ayat kecuali ayat berkenaan dengan solatlah paling banyak dari segi sebutannya. Ulangan tentang solat terlalu banyak. Maka, kaedah menyebut banyaknya sebut, banyaknya ingatan menunjukkan betapa pentingnya tentang ibadat tersebut. Hal ini tak lain dan tak bukan ianya juga diiakan oleh hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang masyur Nabi menyebut As-salatu imaduddin Faman aqamaha faqan aqamaddin Waman hadamaha faqad hadamaddin Salat itu sebagai tiang agama. Siapa yang menegakkannya maka dia menegakkan agamanya dan siapa yang meruntuhkannya bermakna dia meruntuhkan agamanya. Artinya salat mempunyai kedudukan yang cukup istimewa dianggap sebagai tiang. Mana-mana bangunan mana-mana rumah yang hebat pasti terwujud padanya tiang yang kukuh lagi ampuh. Tanpanya maka runtuhlah sengiklah tempanglah akan rebahlah serta terbaliklah bangunan-bangunan tersebut. Maka itulah andaian dan ibarat bagi agama kita tiangnya adalah salat dan bukan sekadar itu salat menjadi pembeza antara Islam dan kufur. Kerana dengan orang yang bersalat maka fahamlah dia tentang Islamnya. Tapi sebaliknya kalau dia tidak salat maka fahamlah kita bahawa itulah hakikat dan akibat daripada tidak salat maka wujilah tentang ibadat ataupun tentang kehidupannya. Justru salat cukup penting. Suka kami nyatakan bahawa salat ini Allah SWT taklifkan tak lain tak bukan untuk menzahirkan ubudiah kita kepadanya. Sebagai seorang hamba bangkit di tengah malam sujuk di tempat sujuk dalam keadaan meraih dan ingin mendapat pahala ilahi air matanya bercucurang maka itulah nilai salat. Akhirnya salat yang dilakukan itu menzahirkan akan rasa syukur sebagai seorang hamba sebagai seorang yang benar-benar mentahkikkan atas segala kurniaan dan nikmat Allah dengan ucapan syukur dan terima kasih. Pernah berlaku satu malam Rasulullah SAW bangun daripada pembaringannya salat dengan begitu asyik. Selepas selesai salat disapa oleh Sayyidatina Aisyah Ya Rasulullah Allah telah ampungkan dosa kamu yang terdahulu apakah kenapa kamu melakukan salat sedemikian rupa meninggalkan pembaringan semata-mata mengadak Allah maka Rasulullah SAW menjawab tak patut aku menjadi hamba Allah yang bersyukur maknanya apabila kita menzahirkan rasa syukur kita kena salat maka salat itu sebagai lambang tanda kita syukur pada Tuhan Tuan-tuan bayangkan bila kita tengok seorang yang kaya yang dimewahkan oleh Allah dengan rizki serta harta yang melempah ruah tiba-tiba kita tengok dia boleh membawa keretanya menuju ke rumah Allah menghadap Allah berdoa kepada Allah menumpahkan air mata memberi sedekah seupayanya dan ketika itu kita yang melihat keadaan orang tersebut menyatakan sesungguhnya orang ini orang yang ada iman orang ini orang yang mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan kepadanya inilah yang berlaku di kalangan salafus salih bahkan di kalangan para nabi dan rasul sebelum itu takkala nabi Allah sulaiman berada dipersadar dalam kemuncak kekuasaan kemuncak penguasaan kemuncak kerajaannya cukup hebat boleh mengawali dunia dan boleh memahami bahasa-bahasa sebahagian binatang ketika itu nabi sulaiman menyebut haza min fadli rabbi ini semata-mata kerana kurniaan tuhangku jadi disitu jelas menunjukkan bahawa nabi Allah sulaiman mengiktiraf dan menyatakan tujuannya dia nak uji aku sama ada aku syukur ataupun aku kufur justru sewajarnya kita mengambil semangat israk dengan solat yang menjadi tiang seri kepada agama untuk kita memahami akan solat ini akan penting yang solat dalam kehidupan bukan untuk kita tapi untuk anak-anak kita juga kaum keluarga kita sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wassalam sentiasa menyebut supaya kita mengarahkan anak-anak kita untuk solat sejak kecil lagi bahkan Allah sendiri menyebut wa'mur ahlaka bis salat wastabir alaiha kamu perintahlah keluarga kamu untuk solat dan sabarlah ke atasnya orang yang melakukan solat dikurniakan dengan banyak kebaikan banyak kebahagiaan banyak ketenangan banyak kesenangan dalam kehidupan dia sudah barang tentu akan menetijahkan banyak kebaikan kebaikan mudah-mudahan dengan cara seperti ini akan menjadikan solat begitu akrab dengan kita akan menjadikan kita suka kepada solat kerana Nabi sallallahu alaihi wassalam meletakkan solat dalam kehidupannya sebagai permata hatinya sebagai penyejuk mata hatinya dalam riwayat menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda waju'ilat liyal ardu waju'ilat 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 salatu kurratu aynilli dijadikan solat itu sebagai penyejuk mata hatiku maknanya di situ betapa kasihnya Nabi kepada solat bahkan Sayyidatina Aisyah radiyallahu anha menyatakan kami boleh bersama dari Rasulullah sallam bercakap bergurau berbincang tetapi tak kala dia dengar sahaja laungan azan ka'annahu lam ya'rifna walam na'rifhu seolah-olah dia tak kenal kita dan kita tak kenal dia kerana masing-masing masyul dan sibuk dengan hajak-hajak yang sudah barang pasti semata-mata dikarenakan kerana Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditunaikan jadi mereka tak 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 kira dah apa-apa pun itulah peranggan Nabi dia akan tumpu kepada solat semata-mata dia akan cuba baiki solat dia akan ingat terarah kepada Allah kerana haya ala salat ini disudahi selepas itu dengan haya ala falah maknanya orang yang salat akan menempah kejayaan maknanya orang yang berjaya tidak akan berjaya kecuali orang yang salat maknanya kejayaan yang sebenar bukan kejayaan semata-mata kerana juzuk-juzuk tetapi keraka kejayaan dalam semua aspek termasuk dunia dan juga akhirat kejayaan yang lebih besar apabila kita tunduk patuh dan kita sujuk kepadanya dan kita akur tentang kehambaan kita kepada Allah Rab'al Alamin InsyaAllah selepas daripada ini kita bertemu lagi Wallahu'alam Allah Alhamdulillah itu dia perkongsian sebagai mukaddimahnya yang disampaikan oleh Sohibusama Datuk Dr. Zekifri Muhammad Al-Bakri berkaitan topik perbincangan kita dalam rancangan Bailinas pada petang ini iaitu Israq Mi'raj dan solat itu dia yang dikatakan solat merupakan tiang agama solat itu juga merupakan satu perkara yang kita katakan hablun min Allah iaitu perhubungan kita dengan Allah betapa pentingnya solat betapa ibadah itu merupakan satu ibadah agung untuk kita laksanakan perlu laksanakan wajib laksanakan InsyaAllah sekejap lagi kita akan bincangkan dengan lebih lanjut berkaitan topik Israq Mi'raj dan solat untuk anda jangan ke mana-mana terus setia bersama-sama dengan kami di IKIM FM laju njejah nak ke mana eh nap nak pergi parmasi ni nak beli skor A plus emulsion anak nak ambil periksa penting tau ni skor A plus emulsion ya nap skor A plus emulsion ni makanan tambahan untuk minda dan fizikal anak-anak ia mengandungi DHA omega gingko biloba vitamin A B, C dan lysine juga adunan kismis delima buatin aprikot dan madu rasanya sedap tau pasti anak-anak suka nak kirim boleh? boleh nak keterangan lanjut hubungi 013-926-8779 atau layari www.razakhealth.com saya nak jadi dokter saya nak jadi angkasawan saya nak jadi hakim bagus nak jadi apa pun boleh tapi kinalah minum susu dulu yeee susu ilham susu ilham mengandungi pelbagai nutrisi penting dari bahan-bahan yang terpilih seperti badam kurma kismis dan gingko buloba susu ilham susu orang pandai-pandai polio diphteria campak dan banyak lagi ianya masih boleh merebak dan mengancam kesihatan anak kita walau betapa bersih pun kita sebab itulah saya pastikan saya patuhi jadual imunisasi anak saya imunisasi berkesan jangan ambil mudah pemberian imunisasi kepada anak kita lengkapkan imunisasi mengikut jadual program imunisasi kebangsaan tindakan bijak hari ini penyelamat masa depan mesej ikhlas dibawakan oleh kementerian kesihatan malaysia subhanallah walhamdulillah walailaha walau akbar walau akhawla walau kuwata illa billah illa'alilu'azim walhamdulillah rakan-rakan pendengar sekalian bertemu kembali untuk rancangan bayan linas bersama-sama dengan sahibu samaha Dato' Dr. Zikifli Muhammad Al-Bakri pada petang ini membincangkan topik Israq, Miqraj dan Salat insyaAllah satu perkara yang penting yang untuk kita semua perlu mengetahui tambah-tambah pula dengan ibu-ibu ayah kita yang mungkin waktu ini ada anak-anak kecil ini satu persoalan juga ini saya ibu-ibu samaha kita juga nak bertanya ada rakan-rakan pendengar kita ini yang bertanyakan bagaimana untuk nak terapkan nak didik anak-anak mereka ini daripada kecil-kecil supaya faham dengan salat dan boleh buat salat itu seperti biasa macam orang-orang dewasa dan juga kita nak terapkan mereka ini nak latih mereka macam mana itu saya ibu-ibu samaha terima kasih kepada DJ Syafiq dan pendengar Radio IKIM yang dikasihi sekalian Alhamdulillah dalam isu tentang salat kanak-kanak ini adalah satu perkara yang sepatutnya menjadi agenda dalam sebuah keluarga seorang ibu atau seorang bapa atau sepasang suami isteri yang dikurniakan anugerah anak sewajarnya mendidik anaknya dengan salat dan salat ini patut diajar sejak kecil lagi sebab kita akan tengok orang yang salat bila tua baru salat kita akan nampak betapa kakunya salat kerasnya salat lentuknya salat itu tak berlaku pada dirinya cara sujudnya cara duduk antara dua sujud cara duduk tahiyah akhir atau caranya beza dengan orang yang selalu salat daripada kecil lagi jadi dalam isu macam ini Rasulullah salam awal-awal lagi menyebut muru awladakum bisalah iza balaru sabaan hendaklah kamu perintahkan anak-anak kamu untuk salat bila usianya tujuh tahun wa iza balaru ashran fadribu kalau mereka ni sampai sepuluh tahun masih tak salat boleh pukul tapi pukul ni pukul mengajar mendidik bukan pukul menyaksa atau menyakitkannya kerana makna dan matlamatnya adalah untuk membiasakan anak-anak untuk jinak dengan salat dalam hal ini perkara yang paling baik juga ialah kita sentiasa mencari pelbagai bentuk kaedah gaya untuk pertama menjadikannya salat sebagai satu acara utama dan minat maka kita gunakan uslu tagrib dan tarhib ajakan dan juga sedikit amarah jadi bila budak ataupun kanak-kanak ini telah didedahkan dengan kepentingan salat daripada awal lagi maka ia akan berbekas dalam mindanya dalam ingatannya dan dia akan tahu bahawa ibu dan bapanya tak akan lupa berkenaan dengan salat bahkan kita kena faham tindakan ibu bapa ini walaupun masa itu kita masih kecil tapi perbuatan yang kita ingat atas kerajinan ibu dan bapa kita salat di tengah tengah malam itu kita tak akan lupa nostalgia itu walaupun kita masih kecil maka begitulah bila mana ibu bapa rajin salat maka anak pun akan jadi rajin salat kemudian yang keduanya kita juga hendaklah mengambil peluang alhamdulillah zaman sekarang ni kita dengar banyak sangat camp semak salat maka kita masukkan dan daftarkan anak-anak kita yang dianjurkan oleh masjid oleh pihak sekolah oleh kampung dimana kebanyakan yang menyetik ini adalah rakan-rakan sebaya dan sezaman seumur hampir dengan mereka jadi bila suasana seperti itu pertama sifat malu kurang sifat nak belajar tinggi sifat pengetahuan dan sifat nak berlomba itu kuat jadi saat dia salat dia juga dapat satu maklumat baru dan dia akan dapat dalam bentuk praktika yang baru hasil dan natijahnya bila ini dilakukan maka salat tersebut akan terasa betapa manisnya salat tersebut dan ini yang kita nak bila kita dapat laksanakan seperti ini hati kita akan menjadi benar-benar merasa syahdu benar-benar merasa berbekas dalam jiwa jadi anak-anak yang kita ajar daripada kecil ini dia belajar saat yang sama bila dah adanya semak-semak salat salat mungkin kita tengok semak-semak salat yang kedua yang ketiga dalam arti kata lain naik lagi tingkatan kepada memahami apa yang dibaca apa yang dihafaz dalam salat tersebut artinya setiap kali bacaan tersebut maka daya ingatan apa yang dibaca itu seiring untuk memahami makna dan maksudnya kemudian seterus daripada itu dia boleh juga belajar lagi dalam bentuk apakah makna disebalik falsafah serta hikmah salat tersebut ketika mana seorang itu berdiri ketika mana seorang itu duduk ketika mana membaca fatihah ketika mana angkat takbir dan seumpamanya yang memberi satu signal yang cukup besar dalam kehidupan seseorang ini disebut oleh Al-Imam Al-Jarjawi dalam kitabnya Hikmat Tashriq dan Falsafatuh begitu juga Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ahya Ulumidin begitu juga Syekh Waliyullah Ad-Dihlawi dalam kitabnya Hujatullah Al-Balirah dan Ibn Qudamah Al-Makdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin dan ramai lagi jadi daripada situ pentingnya kita tingkatkan lagi bukan sekadar salat bukan sekadar betul salat bukan sekadar tahu bacaan tapi falsafah di sebalik salat tersebut jadi anak-anak akan minat dan kita pelbagaikan kita ajak anak-anak ke masjid kita ajak anak-anak ke surau kita ajak anak-anak ke tempat salat kita ajak anak-anak berjemaah maka di situ kita timbulkan minat bahkan kita ajak anak-anak salat dan kita ajak selepas salat itu untuk makan dan minum salalah seperti memberi satu galakan kepada anak-anak kita makanya dengan cara itu maka lagi dekatlah anak-anak dengan salat dan kita zahirkan bagaimana pengkisahan orang-orang yang berjaya dalam hidup takkala mereka tidak tinggalkan salat mereka jaga dan mereka pelihara salat makanya bila ini kita dapat lakukan anak-anak kita jadi minat untuk datang ke masjid membawa anak mengenal masjid adalah satu tindakan yang baik kerana dengan situ akan rasa akan timbul perasaan kasih sayang dan cinta kepada masjid agama dan juga salat itu sendiri Allah Allah itu dia ada satu pepatah melayu juga mengatakan sewa samaha melentur buluh biarlah daripada rebungnya daripada kecil lagi kita didik anak-anak kita insyaAllah itu sangat-sangat yang dititik beratkan dalam Islam insyaAllah baik ada hadis yang menyebut juga beza antara orang muslim dan juga orang kafir adalah solatnya kita nak bawa sedikit pandangan satu perkara kepada golongan-golongan mu'alaf sahabat-sahabat saudara-saudara baru kita yang baru nak kena solat yang baru nak belajar solat macam mana pandangan seribu sama untuk mereka ini supaya lebih dekat lebih mudah untuk kena solat sebab mereka sebelum-sebelum ini tak pernah untuk kerjakan solat itu pertama sekali saya ucap terima kasih kepada badan-badan agama yang beroctoriti seperti pejabat agama negeri seperti perkim seperti majlis agama hadda pejabat mufti bahkan kepada peranan masjid-masjid orang-orang kampung orang-orang persoarangan dan seumpamanya di mana bila kita tengok sedara kita ini memeluk Islam maka berbunga hati kita merasa seronok dan merasa bahagia serta merasa kita bangga atas keislaman itu biasa terjadi kalau kita hadir majlis orang mengucap dua kalimah syahadah perasaan kita beza dan perasaan berbunga hati kita itu berbeza daripada kita hadir majlis-majlis biasa jadi bila sahabat kita ini telah memeluk agama Islam apa tindakan selanjutnya Alhamdulillah sebagai contoh yang kami tahu kalau di wilayah persekutuan maka jawi mengambil peranan yang utama bahkan terdapatnya di sini di Kuala Lumpur ini namanya Darul Hidayah Darul Hidayah ini tempat untuk melatih mengajar membimbing mendidik serta mengasuh sadara-sadara muslim kita yang mu'alaf ini untuk berjinak dengan agama untuk memahami agama dan dilatih tubi akhirnya dia akan faham itulah erti dan nilai agama dan saya suka menyatakan orang mu'alaf ini dia bukan masuk Melayu kerana agama bangsa dia tetap kekal walaupun dia Cina tetap Cina tetapi yang dia masuk ini adalah agama sebab agama ini sifatnya universal semua orang boleh masuk orang Cina boleh masuk Islam orang India boleh masuk Islam dan orang-orang lain pun boleh masuk Islam dan kalau kita tengok lembaran sejarah kita akan faham orang Cina di Cina lebih dulu masuk Islam daripada kita dan mereka berbangga dengan Sa'ed bin Abi Waqas makam yang berada di bumi Cina orang India pun sama dan kita tengok sejarah yang sudah lama betapa mereka ini sudah mengenali Islam sudah begitu lama tamat dunia jadi antara pendekatan yang mungkin kita boleh buat ialah kita sengaja mengajak mereka untuk mendekatkan ke masjid dan supaya mereka melakukan ibadat solat ini secara suri atau secara gambaran dahulu ajak dia saat yang sama kita mula latih ajaran mungkin baca fatihah mungkin baca selawak mungkin baca tahiyyat dan kita ambil yang wajib wajib dan potensi untuk faham baca dan sebagainya dengan praktika sebanyak lima kali sehari bahkan bukan sekadar itu dia boleh latih membaca maka sifat syariat Islam ini mudah sudah barang tentu akan jadi mudah untuk dia faham untuk dia hayati dan akhirnya dia boleh ikut dalam masa hanya beberapa hari sahaja jadi pada masa itu betul kemudian kita terangkan kepada mereka melalui kesan daripada solat ini apakah matlamat solat apakah falsafah hikmah solat apakah kerana solat ini nantijahnya satu persatu kita zahirkan kepada sedara-sedara baru ini akhirnya dia akan rasa oh begini bahkan dia akan solat banyak sekali kita dengar orang-orang yang faham tentang solat selepas memeluk islam prestasi ibadat solat itu jauh lebih tinggi lebih kuat lebih bersemangat daripada kita dan ini menunjukkan kepada kita betapa solat ini perlu dijaga perlu diraih perlu difahami perlu dibina dengan sebaik mungkin kalau ini kita dapat maka Alhamdulillah sebuah kejayaan bagi kita saat yang sama kalau boleh kita gunakan medium yang lebih besar yang lebih baik iaitu surau atau masjid maksud saya kalau seseorang itu katakan ahcong masuk islam dia duduk di satu kawasan namanya kampung baru contoh maka pihak masjid telah mengenal akan ahcong yang baru masuk islam ini dan menjadikannya seperti anak angkat anak angkat masjid dan diberi kecanaan dan prihatin yang mendalam sama ada makan minumnya sama ada tempat tinggalnya sementerahan lagi agamanya dengan solatnya dan ibadat lain pada masa itu sudah barang tentu dia akan merasa terpimpin terbimbing dan sentiasa mendapat asuhan daripada segenap lapisan masyarakat bahkan ketua yang berada di kawasan tersebut dan ketika itu jadilah dia orang yang benar-benar kukuh dari segi amalan ibadatnya semata-mata kerana Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam Alhamdulillah itu dia cantiknya islam itu daripada orang-orang islam yang melaksanakan kebaikan terutamanya amalan solat laksanakan dengan penuh tanggungjawab dan juga islam itu indah sebab apa kita ada rakan-rakan kita yang lain yang sanggup bimbing ada juga organisasi-organisasi yang sanggup bimbing rakan-rakan saudara mu'alaf kita insyaAllah sahabat-sahabat sekalian untuk anda jangan kemana-mana kita akan kembali selepas ini dengan pelbagai lagi perbincangan terus setia bersama-sama dengan kami Telekong Siti Hadijah akan mengadakan pelancaran butik di Square One Mall Batu Bahat, Johor dan di Meru, Ipoh, Ferak serentak pada 29 April ini dapatkan telekong inovasi terbaharu dengan potongan harga sehingga 15% serta pelbagai hadiah untuk dimiliki hadiah istimewa bagi 200 pelanggan pertama ingat 29 April ini di Square One Mall Batu Bahat dan di Meru, Ipoh Telekong Siti Hadijah lambang cinta abadi layari Siti Hadijah.com Saya nak jadi dokter Saya nak jadi angkasa Y Saya nak jadi hakim Bagus nak jadi apa pun boleh tapi kena lah minum susu dulu Yeay Susu Ilham Susu Ilham mengandungi pelbagai nutrisi penting dari bahan-bahan yang terpilih seperti badam kurma kismis dan ginkgo buloba Susu Ilham susu orang pandai-pandai Selamat pengantin baru Amboi Zara senang hati nampak minggu lepas serabut tak jumpa tempat majlis lagi Hehehe kan dah jumpa dah Dewan Sajian di IKIM Serius? boleh sewa je? mana tahu? iya Anies info di www.ikim.gov.my bukan untuk majlis perkahwinan je kalau nak buat seminar untuk belajar kita nanti pun boleh tempat selesa tau bahawa dingin macam-macam kemudahan lagi ada harga istimewa kalau tempat sekarang cepat-cepat kau nombor ni 03-6204-6263 03-6204-6263 iyalah bijaknya kau Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur kini kembali di Pusat Dagangan Dunia Putera Kuala Lumpur bermula dari 28 April hingga 7 Mei 2017 datanglah beramai-ramai kerana kali ini terdapat pelbagai aktiviti untuk para pengunjung untuk maklumat lanjut layari kualalumpurbukfair.my PBAKL 2017 Anjuran Majlis Buku Kebangsaan Malaysia Ekspresi Negaraku di PBAKL Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam selamat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam rakan-rakan pendengar sekalian kita nak teruskan lagi perbincangan kita dalam sesi soal jawab bersama dalam rancangan Bayan Linas bersama-sama dengan Sohibu Samah Dato' Dr. Zulkifli Muhammad al-Bakri Mufti Wilayah Persekutuan kita bincang tajuk petang ini berkaitan dengan Israq Mi'raj dan solat baik Sohibu Samah ada satu soalan yang kita neraikan dari rakan-rakan pendengar kita selalu berkaitan solat ini adalah berkaitan dengan kusyuk bagaimana untuk kita mendapatkan khusyuk dalam solat sebab apa peristiwa agung Israq dan Mi'raj itu merupakan satu peristiwa yang sangat-sangat orang kata Rasulullah pergi ambil seruan solat itu membawa kepada umat manusia sangat-sangat berat boleh kita katakan dan kita hari ini macam mana tak nak meringang-ringangkan solat itu silakan Sohibu Samah terima kasih banyak kepada DJ Syafiq sidan pendengar Radio IKIM yang saya kasihi sekalian pertama sekali sebelum saya jawab sekali lagi saya war-war-kan kalau ada soalan-soalan insyaAllah sila layari laman web kami www.muftiwp.gov.my Alhamdulillah laman web kita sentiasa mengambil soalan-soalan yang dikemukakan untuk kita hadam dan inilah cubaan yang kita lakukan mengikut kadar kemampuan kita insyaAllah seterusnya berkenaan dengan khusyut dalam solat apa yang dinyatakan oleh saudara Syafiq tadi memang saya setuju sangat betapa susah dan sukarnya baginda SAW maksudnya satu perjuangan yang cukup hebat sehingga akhirnya dapat menerima solat tapi bila mari dekat kita kita solat lebih kurang semata-mata endah tak endah kerana kadang-kadang kita terlupa akan hakikat besar agun dan mulianya solat itu dan kita tidak berapa jelas berkenaan dengan kelebihan serta fadilat solat itu sendiri bayangkan bagaimana Rasulullah SAW menyebut solat ini sebagai penenang jiwa ya bilal arihna bisolah wahai bilal tenangkanlah kami dengan solat rehatlah kami dengan solat maknanya solat ini memberi makna yang cukup besar dalam sebuah kehidupan khususnya baginda SAW berbalik kepada syukh syukh ini kalau kita baca dalam surah Al-Mu'minun beberapa ayat pertama Allah berfirman sesungguhnya berkemenanganlah orang yang berimang antara sifat mereka ialah dalam solat mereka khusus maknanya kemenangan kejayaan falah orang berimang itu tidak akan tercapai kecuali dia solat dan bukan sekadar dia solat tapi dalam ayat ini dia solat dengan khusyuk maka solat dengan khusyuk itulah sebenarnya yang membawa kepada kemenangan bermakna bila Allah SWT ajar kepada kita melalui lisan muazzin atau tukbilal menyebut hayal salah kemudian menyebut hayal falah maknanya disitu menuju kejayaan dan orang yang berjaya benar-benar mendapat al-falah adalah orang yang salah dalam keadaan khusyuk kenapa ayat yang kita baca di atas tadi menafsirkan bahawa itulah syaratnya jadi untuk nak solat ini para ulamak menyatakan bagi mencapai hakikat khusyuk itu pertama sekali kefahaman makna solat itu perlu ada begitu juga erti dan kehendak sebenar tentang apa-apa penunayan rukun serta perpindahannya itu kita fahami kerana bila kita fahami dan berlaku penhayatan maka disitu lahirnya rasa khusyuk dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang baik oleh orang-orang yang salih oleh salafus salih oleh para sahabah oleh tabi'in oleh generasi unggul islam dahulu mereka dapat untuk menzahirkan rasa khusyuk dalam solat bila mereka bina rasa khusyuk dalam solat maka nilai dan mutu solatnya cukup tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala justru tak pelik bila mana kita dengar dan kita faham kita akan rasa bahawa solat ini perlu kita baiki dari semasa ke semasa untuk kita datangkan rasa khusyuk untuk nak khusyuk sembahyang pertama hilangkan sebarang bentuk kesibukan sebelum kita solat kedua jadilah budaya sembahyang pada awal waktu ketiga langkah lah kaki ke masjid untuk menunggu waktu solat keempat apabila kita menunaikan solat maka tunaikanlah dahulu solat-solat qabliyah dahulu kemudian seterusnya kita bersihkan diri kita kita pakai pakaian yang sewajarnya ketika itu kita mengadat Allah dalam keadaan yang cukup tenang cukup senang cukup lapan dalam kehidupan kalau ini kita dapat terapkan dan kalau ini kita dapat bina maka sudah barang tentu kehidupan kita akan rasa seronok dan kita akan rasa puas hati dalam kehidupan ini inilah yang kita nak ketika mana kita solat saat yang sama kita kena mohon kepada Allah supaya Allah hilangkan daripada kita sebarang bentuk bisikan was-was ganggu-gugat syaitan dan iblis dengan sebab itulah sebahagian ulama' mengajar kita membaca surah an-nas surah al-falak sebelum kita solat sebahagian yang lain mengajar kita berdoa kepada Allah sebelum kita melaksanakan ibadat solat seterusnya kita tumpukanlah maksud dan makna falsafah dan hikmah di sebalik solat tersebut ketika itu bila kita lakukan dengan sebaik mungkin maka perasaan hati kita akan jadi baik jiwa kita akan jadi baik dan kita akan dapat menjadikan ibadat solat kita dengan penuh khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dengan pencerahan yang sedikit ini memberi manfaat kepada kita semua dan marilah kita jadikan bulan rejab ini sebagai bulan solat sebagai satu semangat untuk kita solat peristiwa israk dan meraj itu membangkitkan kita hablum minallah dan hablum minenas dan ketika itu kita asaskan kehidupan kita dengan ibadat solat semoga kita beralih al-falah dalam kehidupan kita bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal musalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain allahum faqihna fid din allimna ta'win allahum aj'anna minal lazina istami'un al-qawla faytabi'una ahsanah allahum rabbana atina fid dunya ahsanatan wa fil-akhirati hassanatan waqina azab nar wa sallallahu ala sina muhammadin wa ala alihi wa sahbih assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi terima kasih di ucapkan sahibu samaha datuk datuk zikifli muhammad al-bakri di atas perbincangan yang begitu hebat orang kata untuk kita kenal dengan lebih mendalam berkaitan dengan peristiwa israq mi'raj dan juga solat insyaAllah semoga apa yang dibincangkan pada minggu ini berkaitan dengan tajuk sebentar tadi insyaAllah semoga kita sama-sama ambil manfaat dan juga semoga mendapat pencerahan dan lebih banyak kefahaman yang kita dapat insyaAllah semoga kita berjumpa lagi pada minggu depan sibuk sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Alhamdulillah untuk anda rakan-rakan berdengar sekalian terus setia bersama-sama dengan kami dengan pelbagai perkongsian rancangan selepas ini Rancangan Bayan Linnas itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh Ibu Nda Senemhat hanya di Kim FM pilihan utama anda Saya nak jadi dokter Saya nak jadi Angkasawan Saya nak jadi Hakim Bagus nak jadi apa pun boleh tapi kenalah minum susu dulu Yeay Susu Ilham Susu Ilham mengandungi pelbagai nutrisi penting dari bahan-bahan yang terpilih seperti badang kurma kismis dan ginkgo buloba Susu Ilham susu orang pandai-pandai Berita dalam negeri ini dibawakan khas oleh Telekung Siti Hadijah peneraju telekung inovasi yang pertama di Malaysia Telekung Siti Hadijah Lambang Cinta Abadi Assalamualaikum dan selamat petang bersama saya Nick Hasna Ismail